Intro Selamat datang di Yuasa Stand Up Bolaraga League Season yang pertama! Selamat datang! Seperti pengundian seperti ini ya Jadi memang beda gitu ya Kalau udah pernah ikut Biasanya udah males Oh itu bukan kelas gue gitu Tapi dia pikir dia lebih lucu dari yang sekarang hadir Gue akan kasih tau ke juri-jurinya Mereka akan dapet nilai plus yang sekarang hadir di Zoom Sebelum mereka akan memulai Jadi mereka dapet handicap duluan ya Dikasih fur sama yang udah pernah menang kejuaraan Jadi selamat bergabung 18 peserta yang sudah Bersama dengan kita di Zoom Dan gue pastikan acara ini masih anak bawang Tapi beberapa season ke depan Acara ini malah yang akan paling besar Di antara kompetisi-kompetisi stand up olahraga ya Karena memang hanya satu-satunya Kompetisi stand up olahraga disini Ya gue grogi ya Karena ini bersama dengan Para peserta yang udah lolos kan Udah udah lolos gitu loh Jadi mereka kasih komen ke gue Pasti kan makin kejam ya kan Makanya gue mending main tebak-tebakan aja di awal paling gampang Pohon apa yang sepanjang Dari abad ke abad Nggak pernah tumbang Selalu menang sama yang lain-lain Pohon? Ya Ada yang tau nggak? Pohon kerok? Tau Aku aja nggak tau Waduh Ada yang disensor lah gitu Iya Pohon kerok Kembali menunjukkan sebagai Peserta dari acara-acara kompetisi Yang akhirnya dia menangkan ya Dan ini menunjukkan bagaimana memang Mental dia itu sekarang sudah sangat kuat Walaupun yang gue sayangkan ya Juga nanti yang sekarang ada di Zoom Tolong camkan baik-baik Kalau emang lo merasa sudah mendapatkan ilmu Merasa sudah mendapatkan kepercayaan diri Merasa sudah mendapatkan jadwal kembali Tolong Kalau speech kemenangan itu diingat Ya Karena itu yang gue lakukan saat gue menang Panasonic Gobel Awards Gue nggak akan pernah melupakan rumahnya Ya Walaupun mainnya di Di tempatnya Panji Tapi yang ngasih lo reguler itu disini Tempat Panji itu lo dapet Kalau emang lo menang Disini lo lucu nggak lucu Gue bayar bulanan Ya Seperti itu gue ucapkan ke Indosiar Ke Busiwi Ke Mas Ekin Karena gue tahu Walaupun nggak sebesar kalau menang kompetisi Tapi Yang menjaga kelangsungan hidup itu disitu Ini antara bercanda Mas Rius nih gue Ya Untuk kasih tekanan juga Ya Tolong Apalagi kalian yang sekarang akan mengikuti Sebuah kompetisi Dengan hadiah total 115 juta rupiah Kalian lihat Popon lawan Aldo kemarin ya Pede banget Ngomongin bola Padahal kalian tahu disini dia paling cetek bolanya Karena emang penonton yang disana itu nggak banyak tahu bola Jadi ngerasa Popon tuh bagus banget materi bolanya Nah dia tahu dari mana segala macam materi itu Kalau bukan dari sini Kecuali materi agama ya Nggak mungkin itu disini Tapi materi-materi bola dia disini itu dia paling cetek Tapi di komedi itu kemarin paling keren katanya Baca komen-komen kita Yaudah hadiahnya Popon dikasih langganan bola Untuk nonton pertandingan selama setahun Coba lo lihat Jadi tahu bola disini Materi dibawain bola Hujan-hujanan sering ya gue kasih tau sama lo Nongkrong sama Oki di depan loh parkiran Cerita Ki Gue kok gini banget hidup gue ya Lo walaupun nggak terlalu ini Tapi corporate lo jalan Gue mah dikasih harga berapa aja Gue mau Ki Makanya lo ajak gue ke Jebret Gue nggak nanya harga Ki Gue ikut aja Sekarang Ki Gue juga di Kalibata Bareng-bareng aja kita Ki Ya kan Nongkrong di biliar Bang gimana ya Bang Gue untuk lebih gini lagi Bang Gue kasih masukan Gue kasih input Gue kasih tambahan Gue kasih omongan Sampai dia ngasih virus Ketempat ini aja gue ampunin Dia abis show Tiba-tiba bilang masuk angin Nggak enak badan pakai sweater Besok dia bilang Bang Ger Gue maaf ya gue kena covid Tempat ini Sampai dikasih virus juga Akhirnya kita harus Sweep semua Kita bayar sendiri Kita semprot Dan sejak itu disini jadi ketat Kita maklumin Malah akhirnya Udah dia jadi co-hostnya Oki aja Daripada susah banget Mulai menang di firman Nggak ada tuh speech-nya Jangan kan ngarepin Batagora Atau apanya Menang lagi di tempat Panji Nggak ada tuh ngomongin apa-apa Gue nggak minta disebut nama gue Yang penting jebret medianya aja Dia merasa katanya nggak enak Nyebut kompetitor Kompetitor apa? Comika itunya aja Beritain acara kita kok Kenapa dia merasa seperti itu? Pon Kalau dihitung-hitung pon Emang lu kurang dari 35 juta Yang udah kita kasih? Udah berapa bulan pon Lu disini pon Masih nggak disebut juga Sekarang kita kasih lagi jadi juri Coba lu bayangin perasaan gue ya Coba yang di zoom Nanti kalau udah menang Jangan lu banyak beting kah ya Ya lu harus ingat ya Apalagi yang di Cikarang Yang bikin videonya mirip-mirip Tuh satu sama yang dua Ternyata mantannya Apip Lucu lu dia Tapi gue seneng ya Apalagi buat yang Binaraga ya Gue menjagokan yang Binaraga Ada tuh Eh bukan Binaraga Yang badannya gede Yang terakhir punch lainnya itu Ngeliat badan orang Eh Erik Thohir Waduh itu dia tuh Kasih liat dong ototnya Kasih liat ototnya dong Ini Tapi Ini Beban Tapi bukan cuma popon ya Ada juga yang agak lain disini ya Dia bikin video klip Batak Pake Ornamen-ornamen Batak Sampai template tulisannya Nggak ada Nontek gue Kurang Batak apa sih gue Itu dia berempat Nggak ada tuh Bang mau ikut nggak kita syuting Nggak ada Bang mau bantu-bantu Nggak sponsor syuting Nggak ada Ya gue pikir Karena memang ada satu orang disana Yang nggak suka sama gue Bisa jadikan mereka biaya patungan Ya kan Dapet dari sini Buat patungan disana juga Tapi nggak ada Ngomongan ke gue Ya kan Agak lain Bapakmu Agak lain Mamakmu Kan gitu kan Si Oki Pemain bola Eh cadangan terus Tapi pantesan Keluarga nggak diurus Katanya gitu kan Bener juga Mungkin karena Tidak ada budgetnya Buktinya di keluarga UASS stand-up Polara Galik Dia sangat aktif sekali Karena dari sebelumnya Udah gue bicarakan Sekian budgetnya Ki Langsung gue dibalik pun Ditelepon Bang gimana kita bang Aku urusin Gue bilang berarti Dia sayang keluarga Asal ada budgetnya Nah yang terakhir ini Luar biasa lagi Dia kan lagi Webseries Padat Ternyata gue baru tahu Beberapa yang lalu Dia kontak Oki Ki ini ada budgetnya Sekian Pip Wih beda dong Sama yang biasa Beda Pip Oh yaudah Oke oke Tiba-tiba tadi pagi Bang gue nggak usah ini Gue bisa masuk in frame Juga nggak apa-apa Jadi ini semua Ternyata ujungnya sama Hanya masalah Kemakmuran dan budget Ya Dia datang pake jazz Ya Dia datang udah bilang Bang gue tuh masuk Nggak apa-apa Gue cuma mau ketemu popon doang Tapi Oki Tapi Gary whatsapp gue Bang ini si Afif Nanyain terus Gimana nih bang Nanyain terus Koordinasi sama Oki Karena gue udah hitung semuanya Per budget sama Oki Oki bilang Itulah bang Aku sebenernya udah bilang Bukan dari babak awal Ya udahlah dia ngomong sama Bapak angkatnya aja ya Bapak wandi kan akan pulang dari Jerman Hari ini Jadi dia Biar bisa menyampaikan langsung Tapi yang jelas Saya sangat senang dengan Dan Oki Popon dan juga Yang akan sama-sama kita ikuti Drawingnya sesaat lagi Ya sekali lagi Saya ucapin Terima kasih buat Tiga orang luar biasa ini Ya biasa aja sebenernya Kemudian nanti ada Davin Turbianto Kemudian akan ada Juri-juri tamu Yang akan disampaikan nanti Oki lengkapnya Karena dia ngurus budgetnya Dan juga tentunya Untuk para peserta Yang saat ini bergabung Sekali lagi terima kasih guys Enjoy Kita mikirin banget Gimana ngakalin Pengundian ini Ya supaya Jangan langsung ketemu Yang bagus sama yang bagus Tapi gue bilang Kita gak seperti itu Jadi apapun itu Kita siapin Satu fishbowl aja Satu ya Jadi nanti ini siapapun Yang ada di tangannya Oki Afif Ataupun juga Popon Itu adalah Nama yang memang Keluar aja Yang kita tidak atur Siapa Ketemu siapa Jadi bener-bener Harusnya semuanya Menyaksikan ini Karena ini akan menjadi Momen kalian bisa ketahuan Siapa Menghadapi siapa Tolong kasih tau juga Kepada rekan-rekan kalian Kepada teman-teman kalian Bahwa acara ini Kita buat bener-bener Dengan ide kreativitas Ide gila Ide nekat Siapa tau memang masuk juga Dengan keluarga kalian Dengan kerabat kalian Supaya acara ini juga Diomongin orang Dalam hal yang positif Dan juga sekali lagi Bisa menarik perhatian juga Dari para komika Keluarga besar Stand up komedi Yang memang ternyata Sangat banyak Di Indonesia saat ini ya Dan kita punya juri Yang udah jelas ya David Nurbianto Ini memang kontrak Karena dia kemarin Mau tampil disini Karena kita Janjiin ada acara lagi Jadi dia kayak mau tampil Kemudian Popon juga Kita baru umumkan Dia jadi juri Jadi gue bilang Jadi gue bilang Memang kalau dia juara Di acara kemarin Dan ternyata dia juara Jadi dia resmi Jadi juri juga Ya kalau Oki Memang koordinator talent Ya Afib lagi-lagi Ya udahlah ya Dia memang Masuknya pintar gitu kan Jadi kita sambut saja Ada Oki Rengga Semangat Semangat gua Ini Bener berdua Ini kita kasih tau aja Kenapa Apib ada disini Kita udah ngobrol sama Bang Valen Tadi Bang Valen udah nyampein kan Apib tiba-tiba muncul Ini kita kasih kronologinya Kita ngobrol Oh sebentar Dinyalain dulu Kita ngobrol nih Sama Bang Valen Di grup Dan di grup itu Ada Apib Nah ada Apib Kami ngobrol Masalah tapping Untuk driving 32 besar ini Kami udah sepakat Bang Valen bilang Guys gimana Kalau jam 3 Sampai jam 5 Aman Aku sama Popon Aku bilang Aman bang Aman bang Apib tiba-tiba Lama baru nyamper Nyampernya gini pula Tanggal 3 Aman 3 sampe 5 Aman bang Tapi bukan tanggal Yang ditanya Jam Itu bukan tanggal Itu jam Terusnya tadi nyampe duluan Terusnya Dia kata Hujan-hujan gue terabas Ya orang tiba-tiba masuk Yang terabas Jadi tadi ini sebelum tapping Waduh badai Gue dilabas Bapapun Bapapun minta izin Telat ya Telat Dia bilang Hujan terus nih Apib ngepos dulu nih Gru Gue hujan-hujan gue terabas nih Habib Ini lo lumayan pancoran Ngaduh badai Ngaduh banjir Lo terabas Orang tiba-tiba Masa Ini yang jadi masalah adalah Aku Kenapa sih Karena ini harus Adat banjir orang yang gue potong Itu lah Itu lah Gue kan Gue kan udah bilang Kalau gue masih ntar-ntaran Nggak apa-apa Cuma masa ntar Memang gak ada malunya Tiba-tiba muncul Ini aku seteras bang Ini yang mana nanti gue potong ini Dari mana gue ambil Emang lo ada berkurang Bon? Ya pasti Oki mau ngurangin Siapa lagi kalau gak gua? Masa gua yang dikurangin Masa kan Oki mau ngurangin bang David? Karena gini juga Yang paling Dia dikurangin Ya oke lah Karena kan dia baru dapat hadiah Ya udah Materi 15 menit lancar Terima kasih gaga Gak usah dibahas lagi Selamat untuk 32 Kita mulai acaranya ya Selamat untuk 32 peserta yang berhasil lolos Untuk babak Apa nih bilangnya? Final ya? Putaran final Putaran 32 besar Selamat Dan hari ini Sebelum kita memulai drawing Ada satu orang Yang bakal kita panggil Kalau yang lain peserta dari tadi Lewat Zoom Ini peserta paling niat Untuk mengikuti kompetisi Karena dateng live ke sini Langsung dateng live ke studio Langsung aja kita panggil nih Salah satu peserta sini bang Gila Bang Akbar Bang Akbar Bang Akbar Bang Akbar ini adalah salah satu peserta Yang lolos 32 besar Gak pake Dia gak pake Dia yang penting suaranya nanti gini aja Bang Akbar ini 32 besar Kenapa dia dateng langsung ke sini Bukan karena niat Bukan Karena emang kerja di gedung ini Sekur parking gedung ini Super pacer nih dari Ini Kok super pacer? Udah di bilang Sekur parking kok super pacer? Bisa ada super-supernya kan? Sekur parking Sekur parking Gak ada supernya Ya udah Ya udah lanjut Sekur parking Kan bisa ulang kat Engga 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 Bang Akbar ini salah Bang Akbar 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 ini salah satu Abang asal dari mana bang? Dari asli Jakarta Asli Jakarta Jakarta mana bang? Dari asli Jakarta Tadinya Jakarta Barat Bukan Sekarang tinggal di Pamulan Oh sekarang di Pamulan Keser 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 Pinggir Tuan rumah Bukan Dateng Keluar Dua tahun lagi Ketangeran Nah Gini Singkat aja Soalnya udah banyak mobil antri Oh di gara-gara di keluar Iya Dia lagi kerja Kita Dari Udah Tanya mobil antri Mau keluar Ditinggal posnya sama dia Gini aja Satu aja siapa peserta yang abang takutin di kompetisi ini selamat pekerja kembali terima kasih tiba-tiba ada peserta yang datang langsung gue pernah dikasih gratis lagi ulang tahun saya lagi ulang tahun saya kasih gratis kok kami gak tau ya soalnya sampe sekarang aku gak pernah gak bayar keluar 25 emang iya pamer mobil yang lain naik motor hujan-hujanan ya ampun komposisimu disini sebagai apa sebagai host kapan bilang ada host berdua jangan sampe viku dibagi dua kalau gue sih jelas juri host lu apa host ada dua yang penting masuk host gini ngapain taktokan kan bisa taktokan sama juri masuk 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 pakar opa akiwasa pakar akiwasa iya kan pakar iya kan pakar akiwasa gue yang penting gak ada aja dulu rekening pendiri ada yang transfer tadi kan peserta yang langsung ini kita maunya apa peserta yang ada di zoom dulu ada siapa yang sudah standby kita pilih acak caka 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 bukan gue caka 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 bukan gue cuman dulu bilang stop bilang stop Oke kita caka 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 stop ya ibu-ibu namanya gugun GK gugun kipur padahal sebenarnya GK gugun kritik ikutin aja alur yang ada dulu karena dia mikir apalagi nih ya yang bisa ada persiapan apa untuk kompetisi gun Hai masih menyiapkan ini bong bata merah siapa lawanmu yang kau rasa paling berat gun ini sampai babak berapa nih gunnya berapa gun udah pernah belum ikut-ikut stand-up digital tahu disini lo keapesannya akan berlanjut disini ketemu-ketemu disini kesempatan untuk mendapat 250.000 tapi kira-kira yang bakal jadi pesaing terberat kau sandaya lolos sampai final walaupun aku yakin enggak lolos ya siapa siapa kira-kira gun banyak bang saat 222 nama-nama bang putra sama itu lagi bang Indra bang Indra berarti bintang bete dibawah emang emang enggak enggak tahu bang ada wah sepele seniornya di sepeda kena kena editutnya kena enggak tahu peserta siapa aja itu antara tiga tuh ada primawan bintang sama bintang dua coba lu pilih yang berat siapai dua ingin pengantar bisa oke terima kasih banyak gugun mudah-mudahan gugun bisa lanjut sampai bapak ke berapalah jauh-jauh lah mudah-mudahan makasih gun siap bang nah itu tadi ngobrol sama salah satu peserta yang di zoom kalau yang tadi live langsung bang kalau ketemu gugun berani enggak kira-kira beda enggak apang ini bukan komik loh gugun berarti kelihatan tidak ada apa-apanya gak ditakutin kita bakal mulai drawing 32 besar sebentar lagi ada aku ada apib dan abang popon yang bakal ngedrawing siapa-siapa yang bakal lawan jadi lawan final kebagian ada orang umum ketemu yang seru lawan yang seru misal perimawan sama bintang bete berarti yang lain enggak seru kalau misalnya ketemu juga final semua udah aku tau nanti ada final semua tiba-tiba ada final semua ini gak boleh nyari selah dikit nih kita balik lagi setelah yang satu ini luas ateroporan agar lag 2021 get the simplicity feel the durability feel the freedom feel the power yuasa memang lebih baik selamat datang di yuasa stand up moral ga le rap rap gitu kan cemistri kaget sudah sampai melengkapi jauh kan oki mau rap rap gue tau iya kaget cemistri sudah ada eh gue tadi kesini kehujanan kek naik motor soalnya ini juara kalau naik motor terus beli mobil kan uang hadiah banyak beli mobil iya kalau mobil aki yang bagus semua aki sebenarnya bagus tapi ada yang lebih bagus yuasa perfecta gampang beli yuasa perfecta itu bisa dibeli di toko-toko aki sama bengkel-bengkel kesayangan selain itu bisa juga beli di official store yuasa di marketplace apa keunggulannya keunggulannya gampang keunggulannya banyak sekali yang pertama kondisi dry chance umur aki baru berjalan setelah diisi aki zuur selain itu tersedia lengkap untuk berbagai tipe mobil yang ada di Indonesia jadi yuasa perfecta solusi terbaik untuk aki kendaraan kamu yuasa perfecta yuasa let's rock your battery yuasa 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 itu semua produk motor mobil untuk truk juga ada yuasa itu semua bukan hanya untuk mobil yuasa yuasa hidup yuasa 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 katanya mau masuk yuasa juga harus mulai mengerti dong disuruh ke situ itu tadi adalah adlibs kita apa sih bangger ngobrol ngapain ngobrol sama kami dan tim panitia ya siapa ketemu siapa bakal ya mau gak mau harus bertanding kalau seandainya ada final ke pagian apa boleh buat awalnya tadi tuh awalnya kami mau bikin 2 pot yang unggulan sama yang biasa yang mengunggulan jadi yang unggulan tidak saling ketemu betul tapi demi fair biar fair atau bang valen betul satu pot semua dan kita semua sekarang nih kita mau ngambil drawing yang bagian ganjil-ganjil nomor ganjil betul tiga lima tujuh gitu-gitu ada dua bagan ada bagan sebelah kiri dan bagan sebelah kanan nah kita ambil yang bagan sebelah kiri dulu kiri-kanan tapi yang ganjilnya ganjil dulu emang iya langsung kalian karena kan anda jurinya saya hostnya yang satu lagi gak ada fungsinya lah yang lain ngomong-ngomong dia duduk ambil-ambil taruh mungkin nih kita kan chatnya di bengkel akamsi ini dong orang yang mau servis mobil orang yang mau apa mobil-mobil terus dari tadi apa tadi nah gini aja ini orang-orang di rumah udah pada penasaran siapa bakal ketemu siapa ini siapa duluan yang bakal ngambil karena anda jadi juri saya persilahkan anda duluan yang ngambil pesertanya ini kasih tau dulu nah duduk berdiri berdirilah biar sopan nah ini di dalam dalam Fisbol ini ada 32 nama peserta yang sudah kita masukkan disini dan bakal kita acak siapa yang bakal ketemu betul ini kita ambil peserta pertama untuk bagian sebelah kiri nomor satu nomor satu siapa yang bakal diambil namanya kaca 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 siapa akbar ada orangnya disini yang tadi dateng yang tadi dateng yang tadi dateng dia nungguin aku bakal ketemu siapa ya pada akhirnya dia di luar yang diambil ini gimana ditempel 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 disitu yuh ngerus ngerus fotonya fotonya ya kita harus pakai ini dulu 3M lagi enggak 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 bisa bisa ditempel di atas bisa nempel oke bisa akbar wih kelihatan di bawah situ boleh biar gue bergerak oke peserta selanjutnya siapa kalau yang tukang nempel aja ya ya ini peserta untuk bagian sebelah kiri nomor tiga nomor tiga iya nomor tiga ada siapa nomor tiga einen nya yang yang yung yung di posisi di tempat kelima di nomor kelima ada Gugun ada Gugun ini yang ketemu Bang Akbar kalau lolos ketemu untuk di tujuh tujuh ada siapa suhada 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 sponsor kita nama panjangnya let's drop your battery udah kelamaan berdua popon energi negatifnya gara-gara kau sibuk syuting program kita hilang satu yang sebelah sini udah don semua ya di bagian kiri udah asal jangan ada primawan disitu peserta selanjutnya ada Tobias 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 yang susah ada siapa ada Rika ada Rika Rika berarti 32 ya dua kali lah soalnya habis itu jumpa Om Bintang ini di ternyata suh yaitu Dekan ya tapi aman disini tidak ada peserta enggak juga Ilham Setiadi anak buahnya Bang Popon yang ini jawa masak mie jawa di bangku cadangan ada ida bagus uh ida bagus ada ida bagus silahkan ida bagus nama itu juga dikenalnya kenapa dia dibilang jebret Oh ya santini grup siapa saja wapun habis itu kita siapin biar ada kerjanya ada siapa gengeri ada suara-suara aneh bantu pip ya udah lu Stephen Wong so nah habis jalan kaki apa tukang jalan kaki siapa peserta selanjutnya rakai-rakai ini dia adalah peserta yang di-vote oleh penonton di-vote oleh pengetahuan panjang umurnya enggak kalah dia kalah buat tukang wazo jemi ini peserta selanjutnya terus ya peserta selanjutnya ada yang teguh nih ada yang teguh yang teguh kok yang B iya nih yang B nama akun Twitternya yang paling suka yang materi Ronaldo dikomentarin soimah ini yamku yakin yakin sama dia gua ya kalau enggak sih Bang bisa soalnya jumpanya rakai juga abang-abang di tangan belum belum lawan yang pertama belum keluar nih di bawah di sini 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 deg-degan groggy 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 bang papon peserta selanjutnya ada siapa bang papa mamam hahaha gua mamam di bagian kiri nih kocak deh kocak deh emang nonton dia baru ini kan ngomong-ngomong bola lagi terus banyak hate komennya banyak hate ripple ripple banyak yang gak nyangka dia emang suka bola ayo babe selanjutnya ada siapa dulu dulu nih kan jumpel tuh ya itulah fungsi api saat ini ayo lagi lagi aku amir papam di kiri bagan bagan iya kiri bagan papam di kiri bagan selanjutnya ada wahyu 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 nasib nujur deh hehehe sama kayak tobias nih tobias miskin juga hahaha hahaha selanjutnya ada siapa bang pon tempel pip enggak manjung enggak terus terus lanjut eh ada Aldi Pratama Aldi Pratama Aldi Pratama Oh Aldi Pratama ini yang agak kurang di penglihatan oh iiii tapi bang valen suka bang valen suka bang valen suka valen suka memang yang gitu-gitu peserta selanjutnya peserta terakhir nih untuk enam explicitly pertama iya ada siapa wah belum Om Primawan bakal ketemu siapa ya soalnya masih bisa ketemu Om Bintang dia kacau kacau ya enggak tahu ya peserta-peserta lainnya kalau aku takut sih ada siapa kita lihat akhir di ganjil obi mesa enggak emang oke juga Bang yang kata dia punya pacar Jack Angel Cikara Iya yang geribu yang dibeli popon ada nanti ada-ada yang dibelain aku juga hahaha eh udah nah oke itu dia tadi peserta-peserta 16 peserta pertama yang ada di bagian ganjil urutan ganjil kita bakal segera kembali untuk 16 peserta selanjutnya nah ini dia 16 peserta pertama yang sudah kita drawing ini mereka menempatin pos pos ganjil di enam di 32 besar ada Akbar ada Nyoman ada Gugun Syuhasa Bintang Tobias Rika Ilham Setiadi di sebelah sana ada siapa ada Ida Bagus Steven Rakai Yan Teguh Pampam Wahyu Adit Pratama dan Obi Mesa wah jadi itu dia 16 peserta pertama yang kita drawing masih ada 16 peserta lagi yang bakal menempatin pot genap genap wah siapa bakal ketemu siapa Primawan belum keluar dia ada di pot mana ada orang yang ketemu siapa kita tunggu kita tunggu kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini oke let's see let's get oh oh itu mati get the simplicity feel the durability feel the freedom feel the power kembali lagi di Yuasa stand up buat nolongan gelik RAP RAP masih telat emang lu juga ngomong ngomong langsung udah ngelikin ini kayak anak kecil dah coek mestri sudah tidak bisa dibohongi tapi seru sih ada habib kayaknya memang acara ini butuh gimmickers nih gimana kalau kau nggak ngehost tapi gimmick aja bebas penting mandiri kagak lah gua yang ada kontribusinya dong oke tadi ada pengetahuan lebih dari popon bola kan tapi ini kan bukan ngomongin bola ngomongnya apa tuh? yuk nengok Alpino dimana sekarang mardai udah difasilitasi udah turun itu ngajuin programnya itu tadi 16 beserta yang sudah ngisi pot ganjil dari 32 Sekarang kita nge-drawing lagi 16 beserta lainnya yang bakal ngelengkapin 32 beserta yuk 6 siapa-siapa saja di sini nih kita lihat dia nunggu jawabannya oke dari momen luar siapa yang akan jadi lawannya lawannya Fahri juga bukan-bukan ini yang materinya lu Sono lu Sono lu Sono gua kan bingung harus beli yang mana duluan ya Oh iya kita komput ya ya Oh bukan-bukan ya beli-beli lu biar parkiran gratis di bawah pip kan dan di briefing tadi di briefing tadi udah lama nggak ngedrawing abis peserta selanjutnya siapa yang akan ketemunya man Eval Eval yang gimana sih yang ini buat pelembab muka over gitu ada kenapa ada uh-nya karena tidak yakin oke peserta selanjutnya siapa yang bakal ketemu Tidak melihat agon ketemu berimauan gugun gugun bakal ketemu hahaha saatnya menunjukkan kualitas kalian ayo ayo sebagai komika daerah yang gondrong yang diselamatkan saya nge-noki aku kurang Medan aku kurang fair apa Bang yang satu tengok hahaha memang bener nih temen-temen temen temen-temen komik landu memang mau di selama yang kita nyelamatkan dari bapak asal aja gak usah disimpan materi berikut ada Alan Aan Alan Alan ada Alan Alan yang mana yang mana Alan tuh ah gak inget ada-ada pokoknya tapi waktu nyelek sini banyak Pih bukan cuman sikit jadi kami lupa Pih lupaan orang hahaha inget dong lu kayak lu lupa sini Alan bakal lu bilang terima kasih lu lupa sama aja kali kedua lu lupa syuting gua selanjutnya Apep Yuhasa bakal ketemu Alan Bintang PT bakal ketemu Syahrul udah transfer aja sekarang 250 ribu udah transferkan aja 250 ribu gak panjang umurnya rupanya apa Teguh ketawa adek-adeannya baru kemarin dia bilang yaudahlah aku kalau gak lolos aku kombutin aku kombutin sahrul aja jadi Teguh itu rencananya mau ngombutin sahrul usah biar sampai 8 ya ketemunya bintang udah gak usah gak jadi gak usah jadi tapi memang iya Rancis ada Ardi Rambadani wow Ardi bakal ketemu Tobias Tobias wah ini pengen ini seru ini Ardi ini seru dibilang Bang Palet anak IT kalau pakai iya anak IT di bilang Bang Palet ada kasir minimarket hahaha ayo pip kalau anak apa komik-komik itu dibelain kalau mereka berdua hahaha mana gue dari sini nanti blockingannya gak ngerti sih ya pip nih nah dari sini siapa? namanya dikit Rika bakal ketemu iya hahaha hahaha Rika kita lihat apa gak Rika berhasil mengarahkan senior senior aduh ada senior yang bahas MU diselamatin popon hahaha karena temen satu podcastnya hahaha apa nama podcast sekalian podcast omongan netizen ini jadi omongan lagi nih oh bahasanya gak sangat tinggal naman TV bahasanya beserta selanjutnya bahaya anak Jakbar ketemu semua Diki mana anak Jakbar semua gugur ada di pot sini semua oh iya iya oh masalah ada wawai disana ketemunya ilham iya ketemu ilham ketemu ilham jadi Jakbar lawan jaksel ini tipe nih si Alan yang ketemu Rika nih hahaha gak bisa dibelai masih masih care hahaha masih care gak tahu sama yang itu tau hahaha siapa? selanjutnya Gautama 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 ini local hero nih Gautama bakal ketemu sama siapa tuh sama Ida Bagus Oh Bali Ida Bagus Bali Balik ketemu Jepara 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 Manopeng aman Andro yang halak kita Bang Palen Bang Palen panjang umurnya Tuhan tepuk tangan dia tuh kayaknya setenam kemen kio apa ya setenam kemen lanjut 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 udah gua pasang-pasangin iyalah pip udah kok gak ngerti sih dari tadi siapa itu yang ini menunggu rakai rakai yang ketemu an hari an hari primawan lu belum nulis sekali disitu ditunggu-tunggu banget an hari cuman yang agak kasar-kasar disini semua nih yang sana agak hangul ada satu lagi nanti yang teguh kira-kira yang teguh akan ketemu siapa kita lihat iya ini dia putra putra pati nama putra pati nama tidak dilihat langsung diangkat ambil klub gede siapa tuh yang menunggu ada si when ilang per이 attraction imam apa betul di kedua untuk kau bakal ketemu sama yandung teguh itu aku aku yakin kalau los asal bikin video tidak sambil dalam keadaan mabuk aman-aman yakin lolos berarti ya final gue kayaknya masuk final kayaknya lawan siapnya kalau final lawan siapnya final udah cukup bahaya-bahaya dia memang tutup bahaya dia memang bambam nih Bambam Tenggu siapa bambam Bambam wamba Wambam 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 baru belu baru main aja lah kalau stand up comedy ditemunya komik bro balik lagi syuting aja betul-betul sama Bang David lagi Halo Bang Papa halo halo kapan-kapan Hai sorry sorry gimana nih barusan drawing ketemunya sama Indra Trimawan yang iya yang-yang Oh Frius bisa-bisa 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 emang apa sih susahnya ngelawan primawan ya kan sampai ketemu di bawah 32 besar ya mas Bapam ini bangpalan udah dimatiin gila ini memang asal aja selanjutnya siapa topik saat tinggal Wahyu Wahyu bakal ketemu Aji Aji Risti Aji Aji pertama Oh Aji Aji kompetisi juga nih kompetisi yang jumlah-jumlah DPR DPR yang kaya abib-abib-an iya pokoknya setiap ada yang baterinya ngecengin klub lain udah abib-abib-an gitu itu udah bangpalanin enggak bisa kok bisa lu kenal juga gitu komentar lu Barcelona mending enggak bisa main mending lu sekolah aja gue kayaknya tiga tahun lagi punya anak nonton video gue malu ada dua lagi tinggal ini ada Aldi Pratama Aldi Pratama akan bertemu Ahyar akan ketemu Ahyar Pratama dan terakhir Oh otak siapa tuh yang mana Oh itu ah ya di ditekok ya ditekok lah lehernya itu Aji Hai bukan Aji Kondor Aldi Pratama peserta terakhir hanya tinggal Riki Oh Riki ini yang security security yang dibikin yang dipos security iya orang Bandung ternyata Bandung orang Bandung betul Oh iya hahaha mah iya sih aduh ketemu siapa tuh Riki Riki bakal ketemu obi mesak Oh seru-seru nih seru-seru-seru-seru-seru aja lengkap sudah 32 besar ha primawan gitu primawan ketemunya Pampam dari kita bertiga kalau aku final ketemu bintang bete ketemu ya udah taruh 500.000 bisa ngomong cukup kami dihina-hina ketika kompetisi kita bakal objektif apapun itu aku juga bakal ngepresen acara ini mau acara dengan sangat baik ya kau sama dengan oke aku tanya dari awal kayaknya sekanakan asing banget ada api ini bakal nemenin aku ngehost acara ini dari tadi gini aja tapi nanti makanya kebiasa ngewatch langsung tanya dulu oke geri jam 345 aman enggak ada nama apa lu jawab lu ngerti gak lu fungsi mention di grup tuh buat orang-orang tertentu gue apa aja deh gue jawab deh tontonnya eh untung bisa nonggol aja nggak usah nyari problem oke lah kita tinggalkan nafib dulu kita lihat ada gak final kebagian kira-kira kalau kita lihat kalau ini sih ya paling-paling seru yang paling mau sisanya ini seimbang semua seimbang semua semua kecuali wayu lumayan nih amyaji wajib wajib maksudnya seimbang semua ilham diki juga kecuali bintang bete sama sarul udah pasti bintang jadi sarul berdoa aja biar bintang bete nggak bikin video oh iya ada nanti pilihan penonton nanti bakal dipilih yang gagal-gagal di awal nanti bakal dipilih siapa yang bakal perform lagi nanti gitu tapi bukan untuk ikut kompetisi dapet hadiah lima juta juga yang jadi peserta favorit emang iya bang lima juta tuh aku ngasih boleh bikin video nggak aku nggak apa-apa aku gitu aja jadi peserta favorit aja ntar habib yang disini ya nggak nggak saya bakal ngehors aja saya aman semuanya sudah nggak boleh gimik-gimik kayak begitu semua pertandingan seru seru-seru kecuali bintang bete dan sarul parah banget oh iya sebelumnya aku mau ngasih tauko Pip ini setnya baru kau nonton nggak di episode 1 nonton cuman belum begini kenapa? kenapa belum kayak begini? sekarang karena udah ada arsitek tersendiri oh ada arsitek tersendiri siapa arsitek tersendiri? nama itu coba kita tapi tunggu tapi tunggu ini memang sengaja didesain khusus khusus untuk Yuasa stand up bola laga league biar orang-orang tahu bahwasannya Yuasa bener-bener proper untuk ngadain kompetisinya terima kasih banyak Yuasa terima kasih Yuasa nah di drawing kita sudah selesai coba coba lu jadi host berdua si Popon mulai jadi juri jadi juri bagus nih kamu mah bakal selucu tadi nggak coba? kalau udah dipantik gitu udah susah dah kita lihat oke teman-teman itu tadi 32 besar sudah kita drawing tips sudah selesai dia ada siapa lagi ada bintang bete sama si Syahrul itu kayaknya bintang bete jandingan lawan karang taruna 16 karang taruna tapi yelah mapay tadi ketemu sama siapa? yelah mapay ketemu sama gugundi lumayan tuh lumayan berarti sudah tidak ada perwakilan nanti dari Medan untuk 16 besar lu nggak pede kan dia punya buruking si ilham mapay kayak india-indiaan tv kayak kau tapi kok udah siap untuk ngebawa acara ini? apa sih persiapanmu? latihan militer tanya-tanya aja terus pun lain itu juga termasuk tadi udah siap dong tapi ini ada peraturan yang harus dibacakan iya ya? silahkan Bobon Kerov gitu yang lebih performa yaudah karena yang setiap perlombangan setiap pertandingan pasti ada aturannya biar pertandingan berjalan mulu sesuai SOP iya nah kali ini peraturan untuk 32 besar dan selanjutnya akan dibacakan oleh serius banget soalnya 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 oke saya akan bacakan terusnya dari uasa senapolaragalix yang pertama video yang dikirim harus orisinil asli dan baru nggak boleh nggak boleh yang lama kalau lama kalau lama banyak debunya hahaha materi dilarang menyinggung Sarah 008 itu Sarah Sarah ada dikit-dikit aja ya bagus dan ketiga perhatikan kualitas video dan audio saat pengambilan gambar disalankan menggunakan headset jadi biar suaranya bagus ya jangan kayak waktu itu ada yang pakai mic suaranya gaung gaung kalau jadi gua hahaha dia pakai ampli pengacian orangnya ternyata setelah habis lagi yang apa video videonya videonya juga harus landscape nggak boleh potret nggak boleh HPnya berdiri harus bertiduran dan diperhatikan juga ini new tapi nggak ngucapin makasih memberikan penghasilan untuk hidup kalau nggak hidup kan nggak bisa ikut lomba gajah yang nyanyi video tidak boleh cut to cut oke harus langsung sepanjang itu kita durasinya misalnya tiga menit nggak boleh dipotong-potong oke lewat jadi berapa menit iya nggak boleh lewat sampai 10 menit kelamaan butuh tiga menit tapi kalau insert-insert foto dan segala oh ada Rika ada Rika Rika satu kata kenangan satu kata kenangan untuk Apif apa Rika kira-kira Rika Rika gini Rika tadi di grup bilang Rika tidak bisa gabung Jum karena sedang kerja tapi begitu tahu ada Apif langsung ikut Jum karena kapan lagi ngobrol di sini dari gugun BG iya kalau ini bagus kantor toko kue ini bak Rika Rika buat materi yang bagus tunjukkan sama Apif bahwasannya kau bisa jauh lebih lucu dari Apif ya kasih tahu dulu lawannya Iyam oh iya Rika tadi ketemunya Bang Iyam Udah siap nggak ya? siap 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 Rika masih whatsappan nggak sama Apif? masih whatsappan nggak? di blok Bang di blok iyaaaah di blok lucu 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 sekali gua tahu yang blok bukan Apif Kak pastinya Apif bukan ngeblok gua Apif ngeblok Apif memang cemen sih jadi laki-laki begitu dari awal-awal ditemenin udah naik ya Rikanya dibiari Rika gapapa Rika tenang disini banyak pilih Bang Palen ngejagoin Rika tenang tenang walaupun nggak lucu yang ngebela ke orang dari minimal-minimal tengok minimalnya final asa? kalau minimal bukan final udah maktimal oke terima kasih Rika makasih ya Rika materi tiap babak akan berbeda dan bertema spesifik tentang olahraga dan untuk babak 32 besar materi pertama adalah rivalitas dalam olahraga woi apapun itu yang tidak melulu sepak bola yang betul olahraga misalnya Rossi sama market di luar bola dong Pak Jokowi Pak Prabowo 32 besar terima kasih banyak dan kita katamu di babak 32 besar Uwaza stand-up warna-raga leg 2021 Uwaza stand-up warna-raga leg